Oke sampai jumpa kembali di channel RD Science Edu Kali ini kita akan membahas soal CPNS khusus untuk reswawasan kebangsaan atau tes TWK Oke langsung saja kita mulai Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia Memberikan keuntungan bagi NKRI berupa A. Pemanfaatan sumber daya alam di lautan B. Migrasi penduduk Indonesia antar pulau C. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah D. Ketertiban masyarakat terjaga dengan baik Oke kita lihat jawabannya yang A Jadi pemanfaatan sumber daya alam di lautan Jadi kalau kita lihat ya ini pembahasannya ZTE itu batasnya ya itu 200 mil dari garis dasar atau garis pantai Jadi kalau kita ukur dari garis pantai nanti sampai laut itu 200 mil ya Jadi segala sumber hayati yang terdapat di bawah permukaan laut Di dasar laut dan di bawah laut menjadi hak eksklusif NKRI ya Jadi disitu ada pemanfaatan tambang ikan dan macam-macam itu untuk di bawah laut maupun di dasar laut Itu menjadi hak eksklusif untuk NKRI itu namanya ZTE ya Jadi intinya untuk pemanfaatan sumber daya alam di lautan itu ZTE itu ya Oke soal selanjutnya Kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia dalam kehidupan keagamaan Diharapkan dapat mengembangkan sikap tidak-tidik A. Yang kurang nyaman bila bertentang dengan pemeluk agama lain B. Yang saling mendukung dalam mengataskan kemiskinan C. Merasa hidup sendiri karena jauh dari sahabatan pemeluk agama lain Dan D. Tertutup dari pola pergaulan dengan pemeluk agama lain Oke kita lihat jawabannya adalah yang Yang B ya Saling mendukung dalam mengataskan kemiskinan Karena kita emang sudah disindonesia itu berenaga-raga keagama ya Jadi binika tunggal ibu harus kita junjung tinggi Oke soal nomor tiga Orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia karena titik-titik A. Sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima warga negara lain atas kendak sendiri B. Yang lahir dari bapak Indonesia dan ibu Indonesia dan menggunakan paspor negara lain C. Yang lahir dari bapak Belanda dan ibu Indonesia dan tercatat sebagai warga kehormatan Indonesia D. Pernah menjalani dinas ketentaraan negara lain untuk memperoleh pekerjaan yang baik Oke kita lihat jawabannya adalah yang A ya Jadi sejak lahir Sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima warga negara lain atas kehendak sendiri Itu yang namanya Orang-orang Indonesia asli ya Jadi kalau penjelasannya ini sesuai dengan Pasal dua undang-undang nomor 12 tahun 2006 ya Tentang orang-orang Indonesia asli Oke soal selanjutnya soal nomor 4 Kejahatan antar negara dalam bidang teknologi dan informasi Ditangani oleh kepolisian negara Republik Indonesia karena titik-titik A. Mengancam kedaulatan negara B. Melewati batas negara C. Melanggar hukum Dan D. Dilakukan orang asing Oke ya Jawabannya adalah yang C. Melanggar hukum Karena kenapa? Karena ini ditangani oleh kepolisian Jadi kepolisian itu untuk yang penegakan pelanggaran hukum Kalau kedaulatan negara nanti tugas dari TNI gitu ya Oke selanjutnya nomor 5 Negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara Karena titik-titik A. Wilayahnya berupa daratan luas B. Ribuan pulau besar kecil di dalam NKRI C. Lautan bukanlah pemisah antar pulau D. Banyaknya gunung berapi di NKRI Oke jawabannya adalah yang B ya Ribuan pulau besar kecil di dalam NKRI Nomor 6 Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom Digunakan asas titik-titik A. Desentralisasi B. Dekonsentrasi C. Sentralisasi Dan D. Tugas pembantuan Oke kita lihat jawabannya apa ini Penyerahan urusan Penyerahan urusan pada desentralisasi Kita lihat ini Ada pembahasannya ya Jadi kalau desentralisasi itu ini ya Penyerahan urusan pemerintahan Diserahkan urusannya Oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom Ada lagi ini yang istilahnya asas dekonsentrasi Jadi pelimpahan ini Jadi kata kuncinya penyerahan Kalau ini pelimpahannya Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat Kepada instansi partikel di wilayah tertentu Itu degonsentrasi ya Kalau asas tugas pembantuan itu berarti penugasan dari pemerintah pusat Kepada otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Jadi ada penugasan kalau ini kata kuncinya ya Oke selanjutnya soal nomor 7 Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah Diperlukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi permasalahan masing-masing daerah Otonomi daerah memungkinkan masyarakat daerah untuk tidak titik A. Melapaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia B. Mengatur dan mengurus pemerintahnya sendiri C. Membangun bersama seluruh rakyat Indonesia D. Kemajuan suatu daerah harus sama dengan daerah lain Oke ya ini yang dinayakan Otonomi daerah itu gimana? Nah itu bisa mengatur dan mengurus pemerintahnya sendiri ya Jadi memang di daerah itu jadikan otonomi daerah karena adanya perbedaan Baik perbedaan SDM masyarakat maupun sumber daya alam yang ada di daerah tersebut Jadi memang ada perbedaan makanya dibuatnya otonomi daerah Oke ini sesuai dengan pasal 1 ayat 6 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Otonomi daerah adalah hak, kewenang, dan kewajiban daerah otonom Untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia Jadi meskipun dia otonom mengurus sendiri tapi tetap dalam sistem NKRI Soal selanjutnya nomor 8 Salah satu latar belakang munculnya pemikiran otonomi daerah di Indonesia adalah A. Jumlah penduduk yang sangat banyak B. Pemerintahan kewalahan dalam mengatur rakyatnya C. Kebindekaan bangsa dan perbedaan wilayah Indonesia Dan D. Kemauan untuk bersaing dengan bangsa lain Oke ini ya jadi ada latar belakang kenapa dijadikan pemikiran untuk daerah otonom adalah Karena kebindekaan itu ya jadi kebindekaan bangsa dan perbedaan wilayah di Indonesia Itu yang menjadi penyebab utama munculnya pemikiran otonomi daerah ya Jadi kebindekaan inilah faktor latar belakangnya Oke selanjutnya soal nomor 9 Apabila ada sebuah sungai yang aliran tersebut memungkinkan Mungkin ya mungkin ini Apabila ada sebuah sungai yang aliran tersebut mungkin melintasi beberapa provinsi Maka kewenangan pengelolaannya di tangan titik-titik A. Pemerintah pusat B. Pemerintah provinsi dari salah satu yang dilewati C. Pemerintah provinsi dari semua provinsi yang dilewati D. Pemerintah pusat dan provinsi Oke ya jadi ini ada sungai Misalnya ada 100 sungai melewati provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Gitu ya ada dua Jawa Timur, Jawa Tengah Maka yang menjadi kewenangannya adalah Pemerintah pusat gitu ya Jadi kalau sungai melintas antar provinsi ya nanti pemerintah pusat Misalkan sungai ada melintas antar kawupatan Nah nanti yang megang ya pemerintah provinsi gitu ya Soal nomor 10 Urusan pemerintahan absolut sebagai urusan pemerintahan Yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat Seperti mencintai uang dan menentukan nilai mata uang Termasuk dalam aspek titik-titik A. Politik luar negeri B. Keamanan C. Justisi D. Moneter dan fiskal Oke jadi ini itu merupakan kewenangan pemerintah pusat yang absolut ya Jadi ini harus diatur oleh pemerintah pusat Ini contoh untuk mencintai uang dan menentukan nilai mata uang Aspek apa kira-kira Oke ya aspek yang moneter dan fiskal Jadi ini atau urusan pemerintah pusat sepenuhnya itu Ini contohnya Politik luar negeri Pertahanan Keamanan Justisi Monitor dan fiskal nasional Dan agama Ini kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya yang absolut Oke ya Sekian Cukup sekian untuk pembahasan soal JPNS materi TWK Semoga bisa mematuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk melihat video part selanjutnya Oke sampai jumpa kembali Semoga sukses selalu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton